Ratusan umat Islam memadati depan konsulat Tiongkok di jalan Wali Kota Medan Jumat Sore. Aksi keprihatinan untuk Muslim Uyghur yang teraniaya di dataran Tiongkok ini dilakukan sebagai bentuk protes dari berbagai elemen umat Islam. Berkumpul dari Masjid Raya Al-Masuh Medan, ribuan umat Islam melakukan konvoy menuju konsulat Tiongkok di jalan Wali Kota Jumat Sore. Dari ruas jalan yang berbeda, nampak massa dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah menambah jumlah massa. Aksi bersama ribuan massa itu diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Sumatera Utara. Kali ini pihak kepolisian melakukan pengamanan yang lebih ketat, baik personil maupun peralatan dibanding aksi sebelumnya. Pihak kepolisian tampaknya tidak mau mengambil resiko hingga menurunkan pasukan pengamanan lebih besar untuk menjaga lokasi konsulat Tiongkok. Aksi kali ini ditandai dengan hadirnya dua orang muslim keturunan Tiongkok yang berorasi dan menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan kejam pemerintah Tiongkok terhadap suku Uyghur di Cina. Bersama orasi yang berlangsung, terdengar pekikan usir Cina yang kemudian diikuti dengan aksi teatrikal dengan membakar patung tokoh komunis Cina serta membakar bendera komunis Tiongkok. Sama dengan yang terjadi di banyak kawasan di tanah air, kekecewaan banyak umat Islam terhadap kekejaman Tiongkok terhadap muslim Uyghur menyeluruh rasa marah. Hostingan di media sosial dan statement banyak tokoh Islam di media masa menandai semakin besarnya rasa kecewa umat Islam. Pemerintah diminta untuk bijak dan tanggap untuk bersikap agar amarah itu tidak semakin liar. Aksi umat Islam di kawasan elit jalan wali kota itu berlangsung sekitar satu jam dengan penyampaian pernyataan sikap. Sayangnya lebih dari satu jam aksi berlangsung, tidak ada tanda-tanda pihak konsulat Tiongkok mau menerima delegasi aksi walaupun pihak GNPF selaku inisiator aksi sudah menyampaikan permintaan lalui kepolisian untuk dapat menerima delegasi aksi. Aksi akhirnya berakhir dengan damai, masa kemudian membuarkan diri bersama dengan datangnya waktu asar. Seiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.